Halo guys, benar-benar bagaimana? Gue Enrico Jalatan So, gue seneng banget bisa upload lagi setelah mungkin Vakum kurang lebih 1 tahun Nah, disini mungkin kalian pernah nemuin Kasus dimana kalian dimintai tolong Seseorang untuk bikin video Sedangkan kalian gak punya preparation apapun Dan kalian cuma bawa kamera atau lensa seadanya Oke, disini gue bakal share gimana Tips and trick buat menghadapi hal seperti itu Oke guys, jadi itu sedikit cuplikan videonya Jadi singkat itu adalah temen gue Minta tolong ke gue buat bikin video Sedangkan saat dia ngontak gue Dia tuh udah nyampe di lokasi syuting Jadi gue gak akan mungkin sempet pulang Buat ngambil tripod, monopod, bahkan slider gitu Dan saat itu tuh gue bikin video itu dengan kamera 600D Ini tuh mungkin udah ketinggalan banget ya Sekarang gue beli sekitar 4 tahun lalu Dan saat itu tuh gue cuma bawa ini dengan lensa 50STM Tips pertama, kalau misalkan temen kalian juga Sampai tidak sempat menjelaskan konsepnya Dan kalian gak mungkin sempat juga bikin storyboard atau storyline Kalian make sure aja temanya Misalkan temanya balonku Wah, kalau temanya udah kalian tau Kalian bisa cari tuh lagunya mungkin yang mendekati ke mood Dari video itu Jadi kalau kalian lagi di jalan Menuju ke tempat syuting Kalian tuh bisa dengerin lagunya Sampai kebangun moodnya Jadi waktu kalian syut disana minimal Kalian agak kebayang lah gitu Yang kedua Jadi kalau kalian ada di kondisi kayak gue Kalian semua punya kamera low end Kalian harus milih ngorbanin antara fps atau resolusi Kalau gue boleh saran sih Kalian mendingan ngorbanin resolusi Karena kalau misalkan kalian emang mau ngejar video sinematik Kalian bakal struggle banget waktu ngedit video itu kalau cuma 30 fps Jadi saat itu gue memutusin ngerekam di HD tapi 60 fps Karena buat orang-orang zaman sekarang tuh gue pikir resolusi HD masih enak buat dilihat Apalagi direkamnya pake DSLR Mungkin mereka banyak yang ngeliatnya di HP, di tablet, bahkan di laptop juga Gak semua orang punya dengan resolusi Full HD gitu Jadi gue pikir buat apa gue ngejar resolusi tapi hasil rekaman videonya jelek gitu Nah sekarang ceritanya kalian tiba di lokasi syuting Kalian harus langsung perhatiin semua yang ada disitu Kan kalian emang gak tau nih bakal ada syuting gitu ya Terus kalian perhatiin aja semua objek Kalau ada properti kalian perhatiin Ataupun ada pot taneman semua yang akan mendukung kalian perhatiin Dan kalian harus record itu Karena kalian harus nyimpenin stok-stok video Kan karena kalian datang kesana cuma ngawang-ngawang di otak kalian Dan kalian gak tau apa yang akan terjadi di proses editing nanti Nah sekarang waktu kalian mau nge-shoot modelnya Kalian bisa nge-shoot dengan cara yang sama yaitu human eye Dan satu lagi shoot extreme yang bisa kalian ambil adalah frog eye Karena kalian gak mungkin ambil eagle eye dengan tidak ada alat bantu apapun Itu pasti bakal susah, kamera bakal shaking gitu Sedangkan kalau di bawah kalian bisa ambil Mungkin kalian cari perambukannya data Terus kalian jadi slider abal-abal gitu Kalian setidaknya bisa dapet shoot-shoot yang lebih mendramatisir Dibandingkan kalian cuma human eye aja Nah biar shoot kalian tetap stabil Ini udah banyak banget orang yang kasih tutorial tentang ini Kalian bisa pake strap dari kamera ini Jadi kalian bisa kalungin ke leher Kalian bisa tarik kameranya Biar lebih diem Atau yang paling gue suka itu adalah kalungin ke pundak Kayak gini Buat gue ini lebih stabil dan lebih luas Kalau kalian mau gerak dan buat ngatur fokus itu Buat gue lebih gampang Dibandingkan ke yang leher Jadi tangan kalian sangat-sangat bebas yang satunya lagi Jadi kalian bisa movement dengan lebih baik Nah sama trik ini Sering banget gue pake dan ini terbukti ampuh Buat bikin background dari objek itu lebih bagus Jadi disini tuh kalian bisa manfaatin movement tangan kalian Sekaligus badan kalian Jadi kayak Dual slider gitu Ada kan gue lupa namanya Nah itu Emang ini gak bisa jauh-jauh banget Dan yang harus selalu diinget adalah Kalian harus sedia terus Kamera ini di tangan kalian Karena kalian Ketika mungkin ada momen yang bagus Ini tuh Padahal kan shooting Yang harusnya terkonsep Cuman buat gue tuh Kayak shooting lagi acara Acara wedding aslinya gitu Atau acara Swiss 17 aslinya Jadi kalian harus Siap ready Dan kalau misalkan ada momen bagus Kalian langsung rekam itu Karena Ya disini kalian gak punya konsep gitu Kalian harus ngumpulin video sebanyak-banyaknya Buat kalian Ntar proses editing enak gitu Gue bilang itu video-video sampah gitu Jadi video-video yang Sebenernya gak kalian konsepin Tapi Selama ini tuh Sangat-sangat menolong gitu Bahkan video yang cuma Moving-moving gini gitu Bisa kalian pake buat Transisi Buat apapun Oke guys Terima kasih telah menonton video ini Dan gue seneng banget Bisa upload lagi video ini Dan gue seneng banget Bisa share sesuatu ke kalian Dan gue harap Minggu depan gue bisa Upload lagi Dan bisa upload terus rutin Sehingga Ya channel gue kembali aktif lagi Dan selagi Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton video ini